Tangan berbisa jilid 45. Di sana sudah menanti kehadiran suamimu Pak Cap Nyo berkata, tentu saja aku mau bertemu dengan suamiku, tapi tidak di dalam keadaan dunia akhirat sesudah aku menuntut balas. Kim Hong merasa geli, ia juga mempunyai itikat baik, karena itu, dengan perlahan berkatanya kaha ajisan suamimu jatuh di bawah sengaja, dia hendak meninggalkan rombongan golongan kalong, kalau kau tidak lompat ke bawah, apalagi yang ditunggu Pak Cap Nyo tertegun beberapa saat kemudian ia berkata, betul? Apakah kau tidak bohong tentu saja betul, berkata Kim Hong. Saking bencinya pada ketua golongan kalong, wajah Pak Cap Nyo berubah, tangan dan kakinya gemetaran, ia bertanya kaget, apa betul yang dikatakan Kim Hong menggoyangkan tangan dan berkata, tanya sendiri kepada yang di bawah. Mereka bercakap-cakap, sehingga menggenggu jalannya pertempuran, hal ini mengejutkan semua orang. Lebih-lebih ketua golongan kalong ia berteriak panas, Pak Cap Nyo, apa yang kalian sedang kerjakan Pak Cap Nyo menangis, menutup muka sendiri, lalu berteriak, oh tentu dia sudah mengetahui hal itu, oh bagaimana aku, jangan khawatir, berkata Kim Hong. Dia masih tetap cinta kepadamu, temuilah dia di bawah, apa yang sama. Apa yang cocok tiba-tiba Pak Cap Nyo menoleh ke samping, menuding jari ke arah ketua golongan kalong ia membentak. Jie Hiong Hu, kalau aku tak ikut mati pada hari ini, aku bersumpah untuk menuntut balas, sesudah itu, ia melepaskan injakan kakinya, terjun ke dalam jurang. Dua anggauta sudah berkalahkan tentu saja Hamid marah besar segera ia membentak. Beri lekas hantam bocah itu, beri sudah lompat ke arah tenur besi, menudingkan jari ke arah Kim Hong dan membentak, hei, mengapakah sudah menghilangkan semua ilmu kepandaian Paul? Paul adalah suheng beri, ilmu kepandaiannya sudah dihancurkan oleh Kim Hong, karena itu dia merasa sakit hati, Kim Hong sudah bersiap sedia, ia berkata, apa masih kurang pantas? Apa diharuskan membunuh dirinya sepasang mata beri dipentangkan lebar-lebar, dengan wajah merah ia membentak, akan kuhancurkan kepalamu, baiklah berkata Kim Hong lekas kau turun tangan. Beri menjerit tangannya dijulurkan, menyerang Kim Hong. Terjadi pertempuran yang hebat. Kim Hong masih tidak menggunakan kepandaian simpanan, ia melayani dengan berhati-hati. Ilmu kepandaian beri bisa mengimbangi ketua golongan kalong, dahulu, lain sekarang sesudah mendapatkan pelajaran berkelebatnya sinar pedang dari keluarga kiat di dasar telaga Tai Pek Tai. Sesudah memakan obat tiang seng pulotan, kekuatan Kim Hong jauh naik berkali lipat ia sudah berada di atas beri. Kalau Kim Hong mau, dengan mudah bisa menjatuhkan beri, hanya Kim Hong sudah memperhitungkan akibatnya, hal ini harus dirahasiakan dan siap untuk menempur Hamid. Pertempuran masih berlangsung tetus, terjadi saling gebrak elak mengelak. Satu saat, beri mendorong kedua tangan serangan ini disambuti oleh kedua tangannya Kim Hong. Bek! Terdengar suara letupan yang keras, tubuh beri terpental, kakinya meninggalkan tali tenur, jatuh ke dasar jurang. Hamid, Joos dan Mobilson berteriak kaget kekalahan beri berada di luar dugaan mereka. Apa yang menyebabkan kemajuan Kim Hong begitu hebat? Inilah yang menjadi teka teki ahad tiba-tiba Hamid berteriak kaget, pasti tentunya obat yang senpulotan Hamid menoleh ke arah Joos dan menoleh pula ke arah Mobilson. Mereka berkasak kusuk di dalam bahasanya, sesudah itu, Mobilson tampil ke depan, lompat terbang melayang ke tengah-tengah jurang, meletakkan kakinya. Di atas tenur besi, memandang musuhnya beberapa waktu, baru ia berkata, Hi, apakah sudah makan obat tiang senpulotan dengan tertawa Kim Hong berkata, Aku tidak mendapat kota ajaib, dari mana mendapatkan obat tiang senpulotan. Mobilson menyeringai, ia berkata, kota ajaib sudah didapatkan oleh ibumu, mengapa tidak mendapatkan tiang senpulotan kota itu sudah kosong, berkata Kim Hong. Bohong berkata Mobilson. Tidak percaya berkata Kim Hong. Terserah kepadamu obat tiang berada di dalam kota ajaib sudah tidak ada di dalam tempatnya, mengapa tentu saja sudah diambil orang, siapa yang mengambil tidak tahu, apa betul-betul tidak tahu walaupun aku bisa menduga. Tak, ku beri tahu kepadamu. Dengan dingin Mobilson berkata aku sudah tidak butuh dengan kota ajaib itu. NGG, kalau kau tidak memakan obat tiang senpulotan bagaimana kau bisa memenangkan beriaha-aha Kim Hong tertawa. Apa hanya kekuatan kemenangan muridmu yang terpandai? Sepasang Maxim Mobilson menjadi liar, memerah kemudian menjadi biru, sedikit demi sedikit ia mendekati Kim Hong. Tidak terlihat perubahan wajah pada jago kita, tegak bagaikan gunung, kuat bagaikan bongkah batu. Dia membeku. Bajunya berkibar-kibar tertiup angin, berdirlah di atas tenur yang terpanjang di antara kedua jurang dalam yang sangat curam, wajahnya tenang anteng. Langkah kaki Mobilson masih terayun ke depan, setapak demi setapak diperhatikannya sampai di mana ilmu kepandayan Kim Hong, Mobilson bisa menyelami, inilah kejadian beberapa hari yang lalu, kini Kim Hong sudah berani menghadapi dirinya tanpa gentar. Tentu mengandung sesuatu yang misterius. Di mana letak ke misteriusannya? Mobilson harus menimbang sampai berkali-kali, langkahnya dihentikan sejauh jarak seorang. Diam di depan Kim Hong, dengan geram gak membentak, bocah, lekaslah bergerak agar jangan dikatakan aku yang menghina anak kecil, tapi Kim Hong tak mau bergerak. Ketegangan memuncak. Semua jago dari daerah Taiwan Kok dan golongan Kalong berpikir-pikir, apa yang diandalkan oleh Kim Hong? Begitu juga untuk pihak rumah penjara Taipasan, apa yang diandalkan oleh Kim Hong? Sembilan Raja Aherat memeras keringat dingin, bisakah Kim Hong melawan jago si rambut merah? Kim Hong menghadapi Mobilson dengan satu senyuman, ia berkata apa yang harus ditakuti? Mobilson adalah juara nomor tiga dari negara Taiwan Kok. Jago-jago Taiwan Kok belum pernah menemukan tandingan, belum pernah terhina seperti itu. Dari sini ia takut kepada bayangan sendiri, apalagi dicetuskan oleh Kim Hong. Marahnya meluap-luap seolah-olah seekor harimau lapar, melengking dan menerkam inilah yang Kim Hong tunggu. Kakinya melejit, meninggalkan tenur pertama, dan memasang posisi baru di tenur kedua. Ia melarikan diri dari Mobilson. Kemarahan Mobilson bisa dibayangkan, terkamannya itu menubruk tempat kosong. Hampir saja nyeblos jatuh ke dalam jurang masih untung ia memiliki kekuatan hebat. Bisa melepas dan menariknya di dalam setiap saat. Walau begitu pun, keadaannya agak canggung, ia berhasil menempelkan kakinya pada tenur-tenur di atas tebing curam, menoleh ke arah Kim Hong yang sudah berada di tenur yang kedua. Tubuhnya melejit, lompat dan mengikuti bayangan Kim Hong. Mobilson juga meletakkan kaki pada tenur kedua, kemarahannya masih belum meredah. Tangannya didorong ke depan, membawa hawa panas yang luar biasa, menyerang tuan muda dari rumah penjara Rimba Persilatan. Serangan ini lebih hebat dari serangan pertama, lebih berbahaya dari serangan pertama. Kim Hong membawakan posisi yang lemah, seolah-olah bukan tandingan Mobilson, tak berani menerima serangan itu. Lagi-lagi dia mengegos pindah di garis tenur-tenur ketiga serangan Mobilson mengenai tempat kosong. Lagi-lagi Kim Hong melarikan diri dikejar oleh Mobilson. Lima kali Mobilson menyerang, lima kali pula Kim Hong mengelakkan serangan itu. Kalau ada yang tahu jerih payah Kim Hong di dalam gua warah Asia Telaga Tai Pek Tai. Kalau ada yang tahu bahwa Kim Hong mendapat tambahan ilmu silat hebat, kalau ada yang tahu Kim Hong sudah memakan obat tiang sengpulotan, tentunya mudah menduga acara yang dibawakan oleh kau cu muda rumah penjara Rimba Persilatan itu adalah acara perangkat jebakan orang-orang yang hadir di tempat itu belum bisa menyelami kehidupan Kim Hong. Karena itu, mereka tidak bisa mengukur sampai di mana ilmu kepandaian sengkong cu muda. Anggapannya, Kim Hong tidak berani membentur kekuatan Mobilson tanggapannya. Kim Hong kurang berkekuatan. Masih lemah. Demikian pemikiran pihak Tai Pasan begitu juga dugaan dari pihak si penyerang. Tidak seorang pun yang menduga, kalau care itu adalah taktik perang Kim Hong. Taktik untuk memenangkan pertandingan, tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Termasuk juga di Mobilson, kiranya, Kim Hong itu betul-betul hampir kalah. Ia tertawa puas, dengan temberang berkata, Bocah, ku kira kau betul-betul sudah pandai. Nyatanya hanya gertak sambel saja? Haha, nah tiba-tiba Kim Hong membentak, terima serangan gertak sambelku berbareng. Kim Hong membuat satu serangan balasan serangan maut yang cukup mematikan lawan. Sudah waktunya Kim Hong bergerak maka ancaman itu dibarengi oleh bukti dan fakta. Bleduk. Tanpa bisa dihilangkan atau ditangkis, pukulan Kim Kong mengenai pundak kiri si jago berambut merah. Kedudukan Mobilson bergoncang, gesit laksana kelinci. Ia mengkaitkan ujung kakinya pada tenur yang lain, bergoyang tiada henti. Sekarang giliran Kim Hong yang mengambil inisiatif seretlah mengeluarkan pedang Tai Peh Kiam, membarengi berkelebatnya sinar pedang, membawa es suara desingan kuat, tubuh Kim Hong melejit, segaris dengan ujung pedang mengancam dada Mobilson. Mobilson baru saja menjadi bangga karena Kim Hong tidak berani menempur datangnya serangan, mendadak tampak pemuda itu menjadi berani, membikin serangan balasan dan mengenai pundaknya. Lebih terkejut lagi, melihat kilauan cahaya pedang yang menyiutkan hati. Kaki Mobilson menendang tenur, melejit tinggi, dengan care ini ia mengelakan serangan Kim Hong, gerakannya indah. Permainan ilmu pedang Kim Hong juga bergerak cepat, kini berganti arah, ditujukan ke atas. Menurut larinya Mobilson, Satu hawa sinar pedang meluncur ke atas, hawa ini adalah hawa murni dari permainan ilmu pedang keluarga Kiat. ARAAA, terdengar suara dengung dari para penonton pedang adalah permainan pertama dari 108 macam senjata mudah menggunakan, sulit memahirkan. Perubahan permainan pedang mengandung unsur-unsur tidak terbatas, tidak mudah mencapai sponsoritas. Seorang ahli pedang belum bisa dikatakan sebagai ahli pedang, kalau dia tidak bisa menyatukan ke enam unsur utama permainan ilmu pedang. Ke enam unsur inti tersebut kita uraikan unsur kemauan, unsur tujuan, unsur kekuatan, unsur emposan, unsur gerakan, dan unsur kecepatan. Kemauan yang besar belum tentu bisa mencapai titik tujuan orang yang hendak mencapai tujuannya belum tentu dibekali oleh kekuatan tahan lama. Sesuatu yang kuat belum tentu bisa meneruskan emposan-emposan yang saling susul. Demikian pula gerak dan kecepatan, gerak cepat membutuhkan emposan, membutuhkan tujuan dan membutuhkan kemauan ahli silat harus bisa mengkombinasikan ke enam unsur utama di atas. Teristimewa orang yang melatih ilmu pedang kecuali unsur-unsur itu, permainan pedang memiliki banyak faktor agam. Pedang memiliki seluruh fakta-fakta senjata yang ada, menusuk, menyedot, menarik, mengkait, mencongkel, melempar, menyeret, menyabet, membacok, membabat, mengiris, menyayat, menindih, dan mengorek. Hanya memiliki beberapa macam faktor tadi, orang sudah menyebutnya sebagai ahli pedang. Hal ini dikarenakan sulitnya mencapai sukses terbesar, dan juga jarang yang bisa mengkombinasikan ke enam unsur utama permainan ilmu pedang. Kim Hang berhasil mengkombinasikan ke enam unsur pertama dan juga berhasil menyeluruhkan 14 macam faktor berpedang. Kim Hang berhasil mempelajari permainan berkelebatnya sinar pedang dari keluarga kia. Kemauan, tujuan, kekuatan, emposan, gerakan dan kecepatannya sudah disatu padukan dan kini dia berhasil berbasil di dalam waktu empat hari, menekuni ilmu silat di dalam guang warah hasia dasar telaga Tai Pek Tai dibantu oleh bekerjanya obat yang sempulotan. Kim Hang telah menjadi seorang tokoh silat super sakti tanpa tandingan prestasi yang oleh Kim Hang sudah melebih dan melampaui si kakek gelandangan kiat ihian. Mobil son tidak menyangka kalau Kim Hang memiliki kehebatan-kehebatan tadi, melihat adanya hawa pedang yang tajam, sukmanya hampir copot, berulang kali ia berjumpalitan sebagai seekor kupu-kupu, menyingkir ke samping. Terdengar lagi suara lengkingan panjang Kim Hang, melompat dan membabat, kali ini. Mobil son tidak berhasil mengelakan babatan pedang, terdengar suara pekikan panjang, tubuh jago rambut merah yang berada di tengah udara terpotong menjadi dua bagian, darah dan isi perutnya berceceran menabur lembah, menabur gunung Tai Pasan, Jatuh ke dasar jurang. Pada detik-detik yang menegangkan, waktu berjalan sangat singkat, toh, tak berhasil mengelakan maut, arwahnya melayang, meninggalkan dunia fana. Perubahan ini membuat semua penonton menjadi terkejut dan meleletkan lidah. Itulah untuk orang-orang dari daerah Taiwankok begitu pula dari untuk golongan kalau sembilan raja akhirat dari gunung Tai Pasan yang mengintip jalannya arna pertandingan dari luar jendela hatinya pun terkejut, mereka mematung. Siapa yang pernah membayangkan kalau Kim Hang bisa membunuh mati seorang jago Taiwankok, yang memiliki kedudukan sama tinggi dengan laucu rimba persilatan. Kalau saja mereka tidak menonton dengan mati sendiri, tidak seorang pun yang percaya. Perubahan tadi terjadi begitu cepat Joos dan Hamid CS menjadi terbelalak. Pada sesuatu saat tiba-tiba terdengar suara lengkingan panjang, bayangan berkelebat, pada tenur besi di atas jurang Tai Pasan telah bertambah seorang tua berbaju hijau muda, inilah jago Taiwankok Joos. Joos memiliki kewibawaan yang sempurna, gerak-geriknya kalem dan sabar, tapi mempunyai hati yang sangat kejam, sesudah membunuh mati mobil Son, kepercayaan diri sendiri Kim Hang bertambah ia tidak gentar ditatap oleh Joos, dengan tangan kirinya memegang pedang, tersenyum ke arah jago Taiwankok dan bertanya, Chuan Jeos yang datang dugaanmu tepat berkata Joos. Aku masih mempunyai satu julukan, orang menyebutku sebagai Al-Kojo Beracun. Al-Kojo Beracun bercemooh Kim Hang apa tukang bunuh manusia? Tentu saja tukang bunuh manusia, kata Joos. Teristimewa sebangsa manusia congkak yang seperti dirimu, apa tidak salah pilih orang? Tidak salah lagi, belum pernah mengalami kegagalan yang ditanggil Al-Kojo itu berarti tukang bunuh. Tentu saja belum pernah gagal baik, berkata Kim Hang. Nah, ini aku akan buktikan kegagalanmu, Joos bersumber, katanya hal itu tidak akan terjadi. Bukan saja mengalgojoi dirimu, aku pun hendak menjadi Al-Kojo seluruh penghuni Gunung Tai Pasan, hahaha, Kim Hang tertawa. Karena membawa bom pek-klektan wajah Joos berubah, rahasianya sudah pecah. Bagaimana pemuda ini tahu kalau mereka membawa-bawa bom berapi yang dasyat dan hebat? Kepalang tanggung secara belak-belakan, Joos berkata, ya bom pek-klektan sudah siap sedia. Eh dari mana kau dapat berita ini? Hebat juga bekerjanya informan Tai Pasan, Hi, tapi bahaya kehancuran kalian sudah diambang pintu. Bisakah kau menahan ledakan-ledakan bom hebat itu? Maksud Kim Hang membuka rahasia bom pek-klektan musuh untuk mencegah terjadinya kehancuran Tai Pasan, dengan harapan mereka tidak menggunakan bahan peledak tersebut. Seseorang bisa menggagalkan rencananya manakala rencana itu sudah diketahui pihak musuh. Tapi Joos mempunyai pegangan penuh, karena itu dia menantang. Kedudukan Kim Hang agak terjepit, rencana penyerangan dengan bom api diketahui belum lama, dia belum mempunyai rencana. Mendapat teguran tadi, dia menjadi kemekmek. Bagaimana harus mengatasi kesulitan itu? Dari pihak penyerang yang terdiri dari 120 jago kelas 1 bagaimana harus dilawan dengan jumlah kecil? Mengingat musuh membawa bom pek-klektan, tidak mungkin menggunakan care one by one tentu saja, kalau di pihak Tai Pasan berkelebihan orang, bertempur dari jarak dekat bisa saja mencegah pihak kalong melepaskan boom berapi. Soalnya, dari mana bisa mengadakan setian banyak jago-jago tempur itu? Semalam Kim Hang telah menyambangi para tawanan Tai Pasan dan mereka sudah memberikan janjinya bersedia bersatu padu, mengusir musuh. Tapi jeumlah orang-orang tawanan sangat terbatas. Tidak bisa mencukupi angka 40. Ditambah kekuatan para raja akhirat Tai Pasan kekuatan mereka hanya lima puluhan. Ini berarti harus satu menempur dua dan hanya tambahan boom berapi palek berada di luar dugaan, belum ada persiapan Kim Hang menjadi khawatir seorang pemimpin harus mempunyai pikir cerdas, harus bisa mencari jalan keluar dari aneka macam, harus bisa mengatasi problem-problem. Pertanyaan Jules adalah suatu tantangan, secara cepat kilat Kim Hang harus memberi tanggapan, ia tertawa dan berkata, haa 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 haa, boom berapi yang kalian anggap sebagai senjata ampuh itu? Tidak ada berarti. Bayangkan, bagaimana letak posisi keadaan? Kalian bisa mengurung rumah penjara? Apa kalian tidak pernah berpikir? Bagaimana akibatnya dikurung dari luar? Apa yang kalian bisa kerjakan? Hahaha, hanya rumah penjara yang kosong-kosong. Rumah penjara yang kosong ini sudah siap kukorbankan, tapi, lihatlah ke atas. Maka di sekeliling lembah ini akan bermunculan orang-orang kami, kalian masuk perangkap. Haha, arti Kim Hang sangat jelas, kalau saja orang-orang taiwan kok dan golongan kalong itu berani membombardir bumpek klektan, maka anak buah tai pasan bisa lari masuk ke dalam terowongan rahasia, keluar di lain jurusan balik mengurung mereka dari tebing lembah tinggi. Jos juga seorang jenderal perang yang serba ahli, wajahnya berubah, memeriksa situasi keadaan, mendongakan ke atas tebing, dan ia berteriak kepada Hamid, Hamid Sute, awasi gerak-gerik di atas tebing, Hamid menoleh ke arah Jie Hang Hu dan berkata, coba kau lihat keadaan posisi ketua golongan kalong Jie Hang Hu menerima perintah, lompat berjumpalitan merayap dan menaiki tebing, dalam sekejap mata, bayangannya hanya tinggal sebuah titik kecil, dan ia sudah lompat ke atas tebing memeriksa seluruh isi ruangan, dari sana ia tertawa berkakakan, ia berkata, Hamid Siam Pua, legakan hati tidak ada bayangan apapun di tempat ini Kim Hang mengalami kegagalan. Maksudnya membuat gertakan, hanya sebuah gertakan sambal yang tiada arti. Sesudah rahasia itu terbongkar, silah kalah dia. Kalau sampai terjadi musuh menghujani penjara Tai Pasan dengan bum, pek elektan, akibatnya bisa runyam, secepat itu pula pedang Tai Pek, yang meluncur, sereet, menyerang ke arah Jous. Maka terjadi bayangan-bayangan pedang, inilah ilmu berselebatnya sinar pedang dari keluarga Kiat, ilmu pedang yang tadi digunakan untuk membunuh mobil son ilmu pedang yang terhebat di masa itu. Jous tidak berani main-main, ia telah menyaksikan bagaimana mobil son mati di bawah ketajamannya pedang ini, korban kecepatan pedang Kim Hang, karena itu ia lompat ke kanan, mengkaitkan kakinya pada tenur yang satu itu tangan kirinya terayun menetok ke arah Kim Hang, mengelit dan balas menyerang inilah ilmu hebat. Tidak percuma ia menjadi juara silat dari negaranya, ia memiliki ilmu kepandaian jauh berada di atas mobil son. Ser hawa panas Tai Yang Sin Kang menyerang Kim Hang. Winged, Kim Hang mengayun pedang dari sana jalur hawa dingin, hawa murni dari pedang Tai Pekiam, menyambuti hawa panas Tai Yang Sin Kang. Jous bisa merasakan adanya serangan balik itu, ia terkejut, hawa panas Tai Yang Sin Kang belum pernah menjumpai lawan di sini. Ia menemui batu, bulu tengkutnya bangun berdiri, cepat-cepat lari lagi, balik menjauh I Kim Hang, mengambil posisi di belakang si pemuda, berlompat pula pindah ke lain tenur baru menyerang dengan lain pukulan, kali ini sekaligus menggunakan dua tangannya. Memang hebat pukulan-pukulan yang membawa unsur hawa panas ini memaksa Kim Hang bergoyang-goyang, tidak berani ia menangkisnya pula, kalau kalah kuat ia bisa terjerumus ke dasar jurang, karena itu, pedang disabetkan. Membawa suara desingan yang hebat, tubuhnya melejit ke lain tenur. Demikian kedua jago kuat ini bersilat di atas tenur-tenur rumah penjara taipasan belasan jurus lagi berlalu, suatu saat Kim Hang mengeluarkan suara lengkingan panjang, mumbul ke atas, dari sana ia memainkan pedang, menggulungkan dirinya ke dalam cahaya pedang itu, dan membuat satu garis panjang, menyu suku ke arah kepala, Joos. Ini juga termasuk salah satu tipu hebat, sepintas lalu hanya sebilah pedang tapi tidak peduli kemana Joos melarikan diri, pedang itu bisa mengubah arah, dan memberi serangan maut. Terang, terangak titik terang, berulang kali terjadi benturan, keras dilawan keras siapa kalah, dia akan jatuh ke dasar jurang. Satu saat, seret, akhirnya ujung pedang Kim Hang berhasil menembus pertahanan Joos, merusak pundak baju jago Taiwan Kho itu. Joos menjadi nekat, tiba-tiba tangannya meraih kantong dari sana menaburkan sesuatu terjadi gumpalan uap hitam, menyebur ke arah Kim Hang. Inilah ilmu istimewa Joos yang ternama ilmu yang bernama pasir racun berbisa. Pasir racun berbisa adalah pasir-pasir daerah Taiwan Kho yang dicampuri racun kalah jengking, racun ular, dan aneka macam racun kelas satu, sebutir pasir saja cukup membuat kulit orang bengkak matang biru, meleleh mencair untuk seketika itu juga titik jurang Kim Hang terlalu dekat serangannya cepat, mendapat taburan pasir beracun itu, wajah si pemuda berubah cepat ia menangkis dengan pukulan tangan kakinya menutul ke salah satu tenur besi, wing, ia berjumpalitan ke belakang. Secepat gerakan Kim Hang, lebih cepat lagi gerakan pasir beracun itu, meluncur dan membayangi si pemuda celaka Kim Hang diancam maut. Betulkah Kim Hang bisa binasa? Tidak. Jangan cepat terkejut, para pembaca Kim Hang sebagai seorang jago muda tanpa tandingan, mendapat serangan yang seperti itu, entah dengan gerakan yang bagaimana seluruh tubuhnya menempel pada tenur besi di atas tebing tai pasan itu, ser mengimbangi dirinya sebagai selembar kertas, tubuh itu meluncur di atas permukaan kawat yang kecil, dengan punggung menempel kawat, kepala menengadah ke langit menjauhi Joos. Joos Kesima, dua kali ia melempar pasir beracun, dua kali pula bisa dilakan, kedua-duanya itu adalah posisi yang tersulit, posisi di atas yang tidak mudah dilakan, Toh Kim Hang berhasil menghindari hujan pasir beracun. Lemparan kedua lebih sulit lagi, di saat Kim Hang terlempar mundur ke belakang, dibarengi oleh gelusuan pasir-pasir beracun, Toh Kim Hang masih lolos dari ancaman maut. Kim Hang lompat bangun, kakinya menyentuh tali tenur besi, Ting, dan dia berdiri di atas tenur besi itu, tertawa dan berkata, Hahaha, masih ada permainan baru lagi, membarengi kata-katanya untuk menjaga agar mudah memperbaiki posisinya yang terjepit. Kim Hang merangsak maju, cahaya pedangnya berkilauan, lagi-lagi ia memberi hujan serangan pertandingan tadi diceritakan secara panjang lebar, terjadinya hanya di dalam waktu beberapa kali kedipan. Metu saja, para penonton yang menyaksikan serunya pertandingan meleletkan lidah, mereka menggelengkan kepala, inilah pertandingan besar yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Joos masih ragu-ragu, bagai masa pasir beracun tidak membawa hasil. Di saat ini, Kim Hang sudah balik menyerang, secepat itu pula Joos mengganti posisi, berlompat ke samping, memilih tenur besi yang lain. Kim Hang tidak mau melakukan pertandingan jarak jauh, jarak jauh hanya bisa menguntungkan Joos yang bisa melempar pasir beracunnya, pedangnya meluncur lagi, melibat, membabat, menusuk menyabet, membacok dengan semua gerakan yang ada, menyerang ke arah Joos, lima kali serangan beruntur membuat Joos kerepotan, kereet, tak hanya tertusuk pedang, ia menjerit, lompat jauh dan berteriak ke arah Hamid, mulai serangan Hamid sudah siap sedia, tatkala dia memberi komando, mengacungkan tinggi-tinggi tangannya mengajak orang-orang taiwan kok dan golongan kalau lompat ke arah tujuh tenur besi di atas gunung tai pasan itu. serahan hingga terjadi peperangan di satu pihak adalah rumah penjara tai pasan yang mempertahankan kedudukannya, di lain pihak adalah komplotan golongan kalong dan taiwan kok yang hendak menduduki rumah penjara itu. Ge'a akan Hamid disusul oleh gerakan kuat, Jieh Yong Hu, dan lain-lainnya. Belegu uur, entah siapa yang mulai menggunakan bumpek, klektan, melempar ke arah salah satu jendela berhati ayam. Ledakan itu membuat deburan batu, api menjalar, kebakaran kecil terjadi. Bum berapi pek, lektan yang kedua telah meledak sembilan Raja Aherat Gunung Tai Pasan terkejut, semua keluar dari tempat persembunyiannya, mempertahankan tenur besi, merendengi Kim Hong, dan mereka siap menyambut kedatangan penyerang-penyerang itu. Kong Chu, berkata Raja Aherat Tai Giamong, kalau kau sudah tahu mereka membawa bahan peledak yang bisa menyembur api, mengapa tidak membuat persiapan Kim Hong seperti akan menyemburkan api mendapat teguran Tai Giamong, ia berkata pada sebelumnya, aku juga tidak tahu. Kaha Ajisan yang membocorkan rahasia mereka, oh, Tai Giamong bingung. Eh, kukirakah sudah membuat kompromi dengan orang-orang tawanan Tai Pasan, bukan? Sebenarnya tidak mau tahu menahu, memicinkan sebelah mata, tapi keadaan sangat mendesak, lekas, lekas beri tanda agar mereka membantu kita, seperti apa yang Tai Giamong juga dan kunjungan Kim Hong ke dalam kamar-kamar penjara adalah berkomplot untuk melepas mereka. Kini keadaan betul-betul memaksa, apa boleh buat, ia harus bisa mengambil keputusan cepat, berani mendapat teguran sumasyuhim dan melepaskan orang-orang tawanan itu dengan tujuan untuk membantu usaha mereka, sebetulnya, Kim Hong sudah merencanakan baik-baik dengan meminta bantuan ketua partai yang tertawan dalam rumah penjara itu, ia bisa mengusir musuh. Tapi, ia harus menyelidiki di antara orang-orang yang tertawan di dalam rumah penjara Tai Pasan, tidak sedikit orang-orang jahat. Karena itu ia membuat pilibah yang sangat cermat, jumlah orang yang diminta bantuannya sangatlah terbatas. Penyerbuan orang-orang golongan Kalong dan Tai Wan Kok sangat besar, apalagi dibantu dengan bum peledak pelekkan karena itu, penyerangan ini luar biasa. Kim Hong menggoyangkan kepala dan berkata, tidak mungkin. Sebelum mereka datang, kukira rumah penjara ini sudah menjadi lautan api, Tai Giamong juga tidak berdaya, kemarahan itu melua peluup, ia menggerung keras, lompat maju ke depan tenur, memapaki beberapa orang golongan Kalong yang datang. Kekuatan Tai Giamong adalah kekuatan yang luar biasa, karena itu ia menduduki wakil rumah penjara Tai Pasan, apalagi di dalam kemarahan, beberapa orang golongan Kalong terpukul jatuh ke dalam jurang. Lagi-lagi ada bum peledak yang meledak, terjadi kebakaran di tepi-tebing Tai Pasan, tidak hentinya bum itu datang meluncur. Kim Hong berpikir beberapa saat, akhirnya ia mengambil putusan untuk mengatasi krisis-krisis itu, tubuhnya melejit tangannya terayun beberapa kali, melempar kembali bum itu yang diarahkan datang. Bum berapi itu dipukul balik ke arah rombongan golongan Kalong, maka di sana terjadi sedikit kepanikan. Api membakar beberapa baju orang-orang itu, penyerangan pihak golongan Kalong dan Tai Wan Kok agak sedikit kacau. Terdengar suara Hamid berteriak keras, Hai dengar Tko Ando. Jangan sembelarang melepas bum berapi, tanpa perintah dilarang membuang bum itu adanya perintah Hamid, membuat situasi yang tadinya sudah menjadi gawat tenang kembali, orang-orang golongan Kalong tidak sembelarang membuang bum pelektan. Mereka menggunakan di waktu-waktu yang sangat tepat. Jos dan Jie Kiong Ho mulai beraksi, mereka tidak membawa bum berapi, tapi senjata mereka yang beracun berterbangan, menyerbu ke arah datangnya para raja akhirat gunung Tai Pasan. Di saat itu, Kim Hang lompat maju, tangan kirinya menggunakan pukulan, tangan kanannya menggunakan pedang. Menangkis semua serangan-serangan itu. Untuk beberapa saat, kesembilan raja akhirat dari gunung Tai Pasan dan Kim Hang harus menahan datangnya hujan senjata gelap dengan adanya Jos dan anak murid gelongan Kalong di satu pihak. Kim Hang dan sepuluh raja akhirat Tai Pasan di lain pihak perkutatan di atas tenur itu terjadi. Pihak penyerang belum berhasil menempur pertahanan Kim Hang dan kawan-kawan suatu saat, tiba-tiba Tai Giamong melengkingkan suaranya yang nyaring, ia mengamuk seperti kerbau gila, suara pekehkannya itu berkumandang di seluruh isi lembah. Tiba-tiba, menutup suara pekehkan Tai Giamong di atas tebing bermunculan puluhan orang-orang berbaju putih, semua membawa gendawa dengan anak panah yang sudah siap. Sedia, ditujukan ke arah rombongan Jos dan golongan Kalong. Keadaan itu membuat situasi pertempuran terkejut, dan salah seorang di atas tebing yang mengenakan pakaian putih dan kerudung putih itu berteriak, hentikan pertempuran. Maka Kim Hang menarik mundur pasukannya, Jos pun menghentikan penyerangannya. Hal ini membuat Kim Hang menjadi girang, menoleh ke arah Tai Giamong dan berkata, hebat, Tai Giamong, otakmu lebih cerdik dari ku sangka Kim Hang, hadirnya orang-orang berbaju putih itu adalah salah satu tipu politik dari Tai Giamong. Tai Giamong berkerut alis, ia juga memperlihatkan sikapnya yang bingung dan heran, memandang ke arah tampilnya orang-orang berseragam putih itu, ia berkata, eh, dari mana datangnya orang-orang itu? Mau apa lagi ini? Kim Hang juga bingung, ia bertanya, apa? Apa bukan kau yang menyiapkan rombongan pemanah itu dengan mencengar-cengir? Tai Giamong berkata, aku bisa mengadakan persiapan yang seperti itu, kalau mengetahui mereka ada membawa bom pek, klektan. Tapi sebelumnya aku tidak tahu menahu, dan juga tidak mempunyai itu kekuatan untuk menyiapkan banyak orang-orang berseragam putih bukanlah anak buah Tai Pasan dengan masih kurang percaya. Kim Hang bertanya, munculnya mereka seiring dengan pekikan panjangmu tadi, Tai Giamong berkata, aku sedang kalap panas sekali karena diserang oleh mereka. Maka melampiaskan dengan jeritan panjang. Hukukira Gunung Tai Pasan mendapat penyerangan kedua. Rombongan berbaju putih adalah rombongan baru, dari mana pula datangnya itu kukira bukan musuh, berkata Kim Hang, lihat, ujung anak panah mereka ditujukan ke arah golongan kalong tepat semua anak panah dari orang-orang berseragam putih ditujukan kepada rombongan Tai Wankuk dan rombongan kalong. Tidak satu juga yang tujukan kepada rombongan Tai Pasan orang-orang berseragam putih itu berada di sekitar tebing tinggi, mengurung semua orang di bawah mereka. Tiba-tiba Kim Hang teringat pada si nomor tiga dari lembah patah hati, pakaian yang dikenakan oleh si nomor tiga adalah bentuk corak sama dengan orang-orang ini, karena itu ia menegadah kepala kepada rombongan berseragam putih. Ia berteriak, Hei, kawan-kawan yang berada di atas, apa kalian datang dari lembah patah hati? Kami tak takut patah hati, jawab salah seorang dari rombongan seragam putih itu. Dari mana kalian datang? Tanya lagi Kim Hang. Dari Gunung Busan jawab pemimpin seragam berbaju putih. Araaa, Kim Hang terkejut. Kalian adalah rombongan dari rumah penjara Gunung Busan. Tepat, di luar dugaan, bukan dengan marah Kim Hang membentak, apa maksud kunjungan kalian? Orang berbaju putih dan berkerutung putih itu menjawab, bagaimana? Satu dari rumah penjara Taipasan, kita dari rumah penjara Busan, ingin bersatu atau bertempur Kim Hang semakin marah, keadaannya semakin krisis, menghadapi serangan Joos dan kawan-kawan saja sudah kewalahan, bagaimana ditambah dengan rombongan baru? Bagaimana jawabanku bertanya pemimpin berbaju putih dari Gunung Busan itu? Bah Kim Hang memaki. Tidak tahu malu. Men kroyok haaa, haaa, pemimpin seragam putih tertawa. Ada satu berita baru, ibumu wanita yang bernama Suma Soon Kim itu, orang yang menjadi laucu rumah penjara Taipa pada tiga hari yang lalu berani menantang rumah penjara Busan, dan akhirnya, haaa, hati Kim Hang tercekat, ia berteriak, akhirnya bagaimana? Akhirnya, ia menjadi penghuni kamar tahanan nomor. 65, hati Kim Hang seperti diaris-aris, ia berteriak, bohong. Mana bisa ibuku kalah oleh kalian tidak bohong. Kau bisa membuktikan dengan mati sendiri, membabatkan pedang Taipa kiam, Kim Hang membentak, turun biarku hajar dirimu. Pemimpin berseragam putih itu tertawa sambil berkata, tunggu dulu. Busuh utama kita adalah golongan kalong dan taiwan kok, kalau kau tidak keberatan. Berdiri saja di samping, biar orang-orang dari gunung Busan yang membasmi mereka, hamid yang mengikuti tanya jawab dari Kim Hang dan orang berbaju putih itu tertawa dingin, ia memandang ke atas dan berteriak, kakek bangkotan, bagaimana asal-usul dirimu. Berani berlaku kurang ajar dari suara si orang berkerudung putih, hamid bisa menduga kalau musuh itu adalah orang tua. Pemimpin gunung Busan berkata, belum waktunya anggota rumah penjara gunung Busan memberi tahu nama. Kalau berani kita bertempur saja, hamid menoleh ke kanan dan ke kiri, dia memberi perintah, lempar bom berapi seiring dengan kata-katanya, beberapa bom berapi meluncur ke arah orang-orang berseragam putih dari rumah penjara gunung Busan itu. Dan anak-anak panah dari orang gunung Busan juga berhamburan, menghujani rombongan kalong dan rombongan taiwan kok. Senjata lawan senjata bom berapi dilawan dengan panah tajam. Pertempuran terjadi lagi golongan kalong berada di bawah, pihak rumah penjara gunung Busan berada di atas. Anak panah itu bisa mengincar ke setiap sudut. Pertempuran menjadi agak kalut. Cerita bercabang menjadi dua, kita mengikuti acara Suma Siuhin yang menyatroni rumah penjara di gunung Busan. Suma Siuhin sedang enak meluncur ke arah puncak-puncak Sinlihang, gunung Busan itu dianggup sipil. Seekor burung darah meluncur dengan kecepatan kilat, hendak melampaui di atas kepala Suma Siuhin. Sebagai seorang jago betina tanpa tandingan, metu Suma Siuhin tidak pernah lengah, telinganya tidak pernah buntu, ia memungut sebutir batu, wing, ditimpukan ke arah burung tadi. Betapa cepat pun terbangnya seekor burung lebih cepat lagi lemparan Suma Siuhin, blok mengenai binatang tersebut dan jatuh ke tanah. Suma Siuhin menduga akan adanya sesuatu yang kurang beres, ia memeriksa burung tersebut, dan betul saja, pada kaki seng burung terdapat ikatan secari kertas kecil. Suma Siuhin meloloskan tulisan itu dan begitu ia membaca, tubuhnya lompat kaget, eh wajahnya menjadi merah, ia malu kepada diri sendiri. Bunyi tulisan yang dibawa oleh burang itu seperti betikut, lapor kepada Lao Chu. Ketua rumah penjara Taipasan, dengan menggunakan nama Wan Nye T.A.A., sudah membuat pendaftaran harap membuat persiapan inilah yang membuat Suma Siuhin terkejut, betul-betul ia tidak mengerti, dari mana Bwe E. Ho Wan bisa mengenali dirinya? Toh Bwe E. Ho Wan adalah salah satu tokoh pemutar rotak yang pandai, tapi belum pernah ia menggunakan wajah asli menemui orang-orang itu, Suma Siuhin selalu. Menggunakan tutup kerudung muka, menyebut dirinya sebagai laucu rumah penjara Taipasan, tanpa orang mengetahui kalau dia adalah seorang wanita. Lebih-lebih lagi tidak ada yang tahu bagaimana wajah asli dari laucu rumah penjara Taipasan itu. Kecuali Tai Giamong dan Leng Biesian, tidak ada orang lain yang tahu. Sampai pun Kim Hang yang menjadi putra sendiri pun tidak tahu. Walaupun Kim Hang tahu itu toh terjadi di kemudian hari. Munculnya Suma Siuhin dengan wajah asli hanya terjadi beberapa hari ini, pertemuan pertama dengan Hamid dan kawan-kawan pertemuan kedua adalah dari rombongan patah hati. Dan sesudah itu, ia kembali ke Taipasan, tidak setengah hari lari lagi kemari, rahasia ini belum pernah bocor, bagaimana Bu E. Ho Wan bisa tahu. Inilah yang membingungkan Suma Siuhim. Tidak percuma ia menjadi pemimpin rumah penjara. Suma Siuhim mempunyai keberanian yang besar, tidak peduli orang sudah membuat persiapan atau rencana, ia meluncurkan kakinya, menuju ke arah puncak Sin Li Hang. Sebentar kemudian, Suma Siuhim sudah berada di atas puncak Sin Li Hang, di sana terdapat tulisan yang berbunyi, moto dan semboyan, menghancurkan rumah penjara Taipei Asan, menangkap pelucu penjara. Kemarahan Suma Siuhim memuncak darahnya, mendidih tangannya terangkat dan mengobrak-abrik tulisan-tulisan itu. Dua orang laki-laki berseragam putih dengan tombak di tangan menampilkan diri, masing-masing dari kanan dan kiri, mengapit ke arah Suma Siuhim, mereka menyodokkan senjata-senjata itu dan berteriak. Eh wanita gila dari mana yang berani datang ke sini hampir berbareng ujung-ujung tombak itu telah mengenai kedua iga Suma Siuhim, tetapi bukan Suma Siuhim yang terkejut, kedua penyerang itulah yang menjadi kaget, seolah-olah membentur besi, tombak itu tidak bisa ditusukan lagi, lengket di sana, untuk seketika mereka lupa meloloskan senjata. Terbelalak bingung. Huh Suma Siuhim mengeluarkan suara diri hidung, ia mementalkan kedua senjata itu dan berkata dengan mereka, buka pintu, aku adalah penantang sayembara, kedua penjaga pintu goa terpelanting jatuh cepat mereka bangun lagi, salah seorang di antaranya mengirim kode-kode tertentu, maka terbukalah pintu rahasia.